Persebaya versus Borneo FC, Bajul Ijo siap masuk ke 3 besar klasemen. Persebaya Surabaya memiliki asa untuk bisa masuk ke posisi 3 besar klasemen, andai di pekan ke-11 ini, Bajul Ijo berhasil meraih 3 poin, dengan catatan tim di depan mereka, gagal memetik poin penuh, sehingga kesempatan Persebaya ke-3 besar terbuka lebar. Di pekan ke-11 ini, klub kebanggaan bonek dan bonita ini, akan menghadapi calon kuat juara Liga 1 musim ini, yaitu Borneo FC, yang saat ini berada di urutan ke-2 klasemen, dengan koleksi 19 poin, Persebaya sendiri saat ini berada di urutan ke-9, dengan koleksi 15 poin saja, dari 10 pertandingan. Persebaya yang akan bermain di hadapan pendukung sendiri, tidak boleh meremehkan tim tamu, seperti diketahui, Borneo FC diisi oleh sejumlah nama besar, ditambah skuad pesut etam juga memiliki Leo Lelis, ex Persebaya, sehingga, Borneo FC memiliki sedikit bocoran tentang skuad Persebaya. Pelatih sementara Persebaya, Uston Nawawi, cukup mewaspadai sisi sayap Borneo FC, baik sayap kanan yang diisi oleh Stefano Lilipali, ataupun sayap kiri Borneo, yang menjadi milik Trens Puhirin, selain posisi sayap, Uston juga mewaspadai bola mati yang dimiliki oleh Borneo FC. Yang menjadi fokus saya adalah mengantisipasi pemain sayap dan penyerang Borneo karena memiliki kualitas bagus, termasuk eksekusi bola matinya juga, dalam sepak bola, kan, banyak momen, kalau tidak cetak gol lewat open play, bisa juga lewat set play, tutur Uston Nawawi, dilansir dari antaranyus.com. Patut dinantikan, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang, dalam laga panas Persebaya versus Borneo FC.